Topik lainnya, Tia Rahmania, caleg terpilih DPR yang dibatalkan karena dipecat oleh PDI Perjuangan menyambangi baris krim Polri. Tia mendatangi baris krim untuk konsultasi terkait pemecatannya sebagai kader partai dan pembatalannya sebagai caleg terpilih DPR. Ia hanya berkonsultasi dengan pihak baris krim dan diminta menunggu hingga proses gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap. Ia membantah menggelembungkan suara yang berujung sanksi pemecatannya oleh makamah partai. Ia ingin nama baiknya dibersihkan. Memang secara khusus kami hadir di sini, di Mabes Polri khususnya karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari makamah partai TDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan bahwa seluruh provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Pada Kamis kemarin, TIA sudah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak pengadilan mengatakan sidang perdana akan digelar 10 Oktober. Via situs pengadilan negeri Jakarta Pusat atau pnjakartapusat.go.id tercatat laporan penggugat TIA Rahmania pada hari Kamis 26 September 2024 dalam situs tercantum nama tergugat yakni Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana, dan Muhammad Hasbi Jayabaya. Selain itu, sebagai pihak turut tergugat yakni DPP PDIP, KPURI, dan Bawaslu Provinsi Banten. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun angkat suara soal pemecatan dua kadernya TIA Rahmania dan Rahmat Handoyo yang membuat mereka batal dilantik menjadi anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Komaruddin bilang menjadi hak TIA untuk menggugat partai ke pengadilan. Menurutnya, TIA dan Rahmat merupakan bagian dari 135 laporan yang diterima Mahkamah Partai. Dari jumlah itu, 11 kasus diproses, termasuk kasus TIA dan Rahmat. Mahkamah Partai telah memutuskan keduanya melakukan pelanggaran dan mereka diminta mundur sebagai kadar atau disangsi berat. ...atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca, saya suruh kasih kesempatan. Silahkan, mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Maka sanksi berikut akan mencari. Dan saya sekarang, saya yang dengar, maca berita, TIA sudah juga-juga di VT Pengadilan Negeri Jakarta. Jakarta Pusat. Silahkan, tidak semua orang pun aku mencari kandil. Jadi, kita bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.